Ayo! Dalam video amateri yang viral di media sosial, sejumlah relawan menjemput penghuni pondok pesantren di dusun umbulan Supiturang Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Relawan hendak mengevakuasi seluruh penghuni pondok karena berada di zona merah, namun ditolak. Saya berterima kasih kok. Tapi kalau masalah-masalah ini... Bapak ini mengeluarkan pernyataan, pernyataan sikap bahwa ini urusannya beliau. Masalah keselamatan santri-santrinya itu urusannya beliau. Kita sudah melakukan hal semaksimal mungkin. Namun saat dikonfirmasi awak media, pihak pondok pesantren mengaku kecewa dengan sikap relawan saat mendatangi pondok pesantren. Menurutnya relawan datang dengan cara memaksa padahal pihak PONPE sudah menyiapkan kendaraan roda 4 untuk evakuasi mandiri. Nolong dari pihak, relawan dari pihak, polisi dari pihak, babin saya, itu narin-narin santri saya, itu yang saya, caranya saya nggak suka. Gitu lho. Jadi, permasalahannya itu, kalau memangnya saya sudah menyiapkan, mas. Menyiapkan, bukannya saya menolak, saya menyiapkan itu dikep. Saya sudah siapkan kalau terjadi apa-apa. Sementara usai viral, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Lumajang beserta tokoh agama mendatangi pondok pesantren untuk berdiskusi dan meminta klarifikasi. Pihak pondok pesantren akan melakukan evakuasi jika diminta. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Hajarani, AY News melaporkan. Terima kasih.